Nah itu, nah buat netizen-netizen sampah ya kan, yang nanya-nanyain, bu, ini orang-orang entop nih biasanya, orang-orang sampah, soalnya kalau misalnya Yes, sekarang nih, Hypebeast masih merupakan tolak ukur, buat anak-anak nih, bahwa lu bisa di High Lab disitu, Brad lo itu kayak udah dapet pengakuan lah Nah, lu udah masuk nih, lu bisa ceritain gak, gimana sih prosesnya lu bisa masuk ke situ, di sekolah sama siapa, gitu Itu gua collab sama Taka Rawong, Taka Rawong itu, dia si Taka itu punya brand, dua dia punya brand, di Bangkok, Thailand Bisa nge-link sama dia? Awalnya itu gua temenan sama, ada temen gua orang Thailand, temenan Facebook, terus gua kesono, terus gua cerita-cerita, sharing lah sama dia tentang streetwear di Bangkok gimana, Indonesia tuh kayak gini Terus dia bilang, ada nih brand bagus, yang paling nomor satu lah, menurut dia, dan menurut anak-anak muda Bangkok lah, si Taka Rawong, dia sebut Taka Rawong itu karena, dia tuh sering kayak fashion show disana Nah, jadi kayak sering fashion show, bikin event, terus juga dia, disana tuh ada mall, gua lupa, Paragon Siang apa-apa dah Pokoknya, disitu tuh mall yang isinya itu brand-brand streetwear off-white, semua segala macem, ada disana lah Nah, si Taka Rawong jualan disitu, gitu, dijadiin satu sama brand-brand yang mantep itu, setelah itu Setelah itu, streetwear yang branded ya Ya, branded lah, hype, terus ternyata, si Taka itu sudah follow gua, itu, pas gua lihat dah follow back Akhirnya gua saling follow-followan Wah, omohannya apa? Omohannya apa? Omohan, semohan Ternyata dia udah tau juga, si Taka-nya, si Taka-nya Oh, ternyata segitu gua bilang, ternyata udah tau, akhirnya udah, gua mulai DM-DM-an, tukeran nomor WhatsApp, video call-an, gua ya kan tengah malam sama dia Ya, habis itu, berangkat lah gua kesana, ke Bangkok lagi, buat ngobrol Oh, belum lama nih ya betul? Iya, gua kesana, ke Bangkok, ngobrol, gini-gini, apa nih yang mau kita bikin? Akhirnya, ya udah, dia setuju, gini-gini, segala macem Apa aja yang mau dibikin, terus konsepnya gimana, segala macem Kebetulan kan dia, menurut gua orangnya nyampe sih, keren tau orang Terus juga, setelah, itu dia setuju nih, kita udah setuju untuk, ee... Desain-desainnya ini? Iya, bikin, akhirnya, dia sampe ketemu kan sama timnya segala macem Deal kita bakal launching tanggal segini, tanggal segini Nah, akhirnya, launching lah, si Tengg Insomnia TKW Nah, jadi dia ada dua nih, Takara Wong sama TKW Gua juga kayak mikir, anjing orang di Indonesia bakal mikirnya Tenggara-kati kerja wanita Iya, wanita, cuman, enggak lah, bodo amat deh Orang kan, kalo di Bangkok kan beda lagi artinya Jadi si Takara Wong ini lebih ke, kayak, aranya kayak channel gitu-gitu Yang jualnya per piece gitu lah, iya kan? Limited? Iya, limited Si TKW-nya yang streetwear, streetwear buat di daerah Bangkok situ Akhirnya dia, gua bilang, gua gak bisa jual terlalu mahal, gua bilang Kata dia, yaudah, gua punya TKW-nya, kata dia Dia kan ngomong Thailand, terus dia, gua harus Inggris dong Inggrisnya dia sama Inggris gua kan, sampah tuh, berduanya Jadi nyocokinnya susah nih, kasarnya pake translate, udah ketemu sebenernya Sampah, yaudah, dia bilang Nih, gua ada brand TKW, gua ngangeh tuh, karena gua Gua belum tau tuh tadinya, dia punya Takara Wong sama TKW itu ternyata beda Gua gak tau tuh, gua oke-oke aja, kan gua mikirnya si Takara Wong Iya, kaya singkatannya juga Iya, nah ternyata, karena Inggrisnya goblow kan gua Ternyata, dia TKW Nah, sampe momen, oh ternyata TKW nih gua tau Oh, berarti gua enak ngarahinnya Gua bilang sama dia Yaudah, kita bikin segala macem yang kayak gini-gini Kita angkat culture si Thailand Nah, akhirnya, gua bilang Dia nawarin, kayak tuk-tuk kan, bajainya Thailand lah Gua bilang, jangan, kita ambil yang travel-nya Nah, makanya, gua yang, konsepnya gua yang kasih Gua aduk si travel segala macem Akhirnya dia yang eksekusi Jadinya si desainnya itu, si petanya itu adalah Kalo kita naik pesawat, petanya kan ada tuh Jakarta, Bangkok Nah, itu yang diambilnya dari situ Terus juga gua bikin playlist kan Kayak, lu playlist di iPhone kan Itu yang gua aplikasiin, terus petanya yang gua angkat Terus sama si culture-nya si Thailand Kayak, si celana Muay Thai Thailand banget kan Nah, makanya gua bilang Karena gua liat dia, si Takara Wong-nya sebenernya Yang sering di-picture sama si Hap Beast Nah, gua bilang Gua pengen bikin sesuatu yang beda nih Biar si Hap Beast mau sounding kita gitu kan Nah, akhirnya gua bilang, ini konsepnya Yaudah, kata dia, gua angkat si itu Muay Thai Terus juga sebenernya ada beberapa konsep lagi tuh Nah, akhirnya dia pilih yang Muay Thai itu Kayak, di belakangnya itu Jual-jualan celana Muay Thai kan Thailand banget kan Nah, akhirnya makanya diangkat sama Hap Beast Dia sounding, yaudah Menurut gua ya, itu kayak Bukan sekedar cuman Emang, gua sadar gitu kayak Gua nih, bukan cuman karya doang yang bagus Ketika lu gak punya koneksi ya, lu Gak hanya percuma gitu Menurut gua ya, gak bisa dipisahin Antara karya sama koneksi gitu Soalnya kalo misalkan kita ngeliat Ada juga mungkin beberapa yang Karyanya sampah Tapi, karena punya link yang bagus Bisa terangkat juga gitu Gak salah tuh, gak salah ya Gak salah, tapi Ketika karyanya udah bagus Dan punya linknya Itu yang sangat-sangat susah sih Di buat didapet gitu menurut gua Bahaya tuh Nah oke, sekarang gua penasaran Sama roots dari Basis Yosongnya Jadi gua banyak banget sih Menurut gua yang kayak Nanya roots, rat-roots, rat-roots Menurut gua ribet aja sih Maksud gua Streetwear nih ya Streetwear kayak tadi gua bilang bang Streetwear itu kan kayak Hip-Hop ya Streetkultur Ya maksudnya Kayak gitu lah Lebih kental Hip-Hopnya Terus Menurut gua kayak Ya udah Bukan cinta-cintaan ini Bukan kayak Kan gua emang Dari awal tuh streetwear kan Bukan berarti Gua gak bisa yang Slow-slow Terus bikin kemeja pantai Yang gak streetwear banget Gak begitu Gua tuh kayak Ya udah kemana pun Gua pengen bikin ya Selama itu masih ada Yang bisa gua angkat Dan bisa gua jual Ya gak masalah gitu Selama itu positif Kecuali kan gua Bikin baju gambarnya Kontol gitu ya kan Nah itu menurut gua ya Apaan sih Gak jelas banget Terus misalnya Kayak Cantik-cantik anjing Gak apaan sih Menurut gua ya Kayak Ya itu Siapa yang mau pake Kayak kemarin aja Gua kayak lewat Gua naik motor Tiba-tiba di belakang gua ada Yang pake baju Ini sih apa sih Baju-baju bola gitu Baju tim bola lah Ada tim bola Terus bilang gini Dukung Tim bolanya Sampai mati Maksud gua ya Itu menurut gua Pesannya juga gak jelas Ya itu rootsnya kemana Bola Tapi kan pesannya Gak ada positif-positifnya Ya kan Kalo cuma ngomongin roots ya Menurut gua Selama menurut gua Masih positif ya Dan bisa ngasilin ke gua Dan Ke pasar Ke pasar Dan orang-orang terdekat gua Masih bisa Dapet value-nya Dari apa yang gua buat Ya gak masalah sih Jadi gak harus Ketika ada skateboard yang masuk ke gua Minta support Ya selama gua bisa ya gua support Ada Misalnya basket Menurut gua kan jauh banget sebenernya Cuman ya Itu kan masih Dalam satu lingkaran yang Dilakuin sama anak muda dan positif Betul Gitu Soalnya Iya Soalnya di sekarang nih Beda sama jaman dulu Ketika ada band Itu band lagi Naik banget Gua bisa support salah satu band Yang mungkin bisa Kemana ya kan Sekarang kan band Kita Maksudnya kita udah Band juga sekarang Udah kurang diminati gitu Dibandingin sama musik-musik DJ DJ-an Ya kan Kita gak bisa memukirin lah Sekarang orang yang nonton band Sama orang yang nonton DJ DJ-an Lebih banyak orang yang nonton DJ Sekarang aja banyak yang lagu band Terus dimainin di DJ Terus nyanyi bareng Ya kan Maksudnya gua ya Selama itu masih positif ya Gua gak peduli roots Itu apa sih Selama itu positif gua bisa support Yang gua kasih gitu Kalau si urban nih coba deh Rootsnya misalnya Rootsnya urban Rootsnya urban Rootsnya urban sih kita Kalo gua kan mau basket ya Basket band, b-boy, hip-hop Partner kita satu lagi Juga dulunya rapper tuh Jadi emang kalo ditanya rootsnya Mungkin kental di hip-hop Sama basket sih Berarti gua banget Hip-hop Lu banget Lu banget Karakter lu Karakter gua hip-hop Rapper banget kan kita aja Jadi ya disaat kita Cari reference Ya gak jauh-jauh dari roots kita Misalnya Gue basket New York Hip-hop juga disitu Jadi desain-desain baju disana Belum hanya di referensi kita banget sih Tapi misalnya Sepeda nih naik lagi Misalnya Sepeda BMX yang dijadikan Lowrider Tau gak? Yang dipake di Stranger Things Naik lagi nih Komunitasnya tiba-tiba banyak Kayak fiksi dulu Terus mereka minta support nih Pasti mau profile Urbain Urbain mau support gak? Kalo dari gua support Kalo dari gua support Kalo dari gua support sih Padahal itu menurut lu Sebenernya udah keluar daripada Reflex yang lu bertiga dong Ya cuman ketika Itu kan positif dong Sama Gue juga gak mau nanti Tetep gua pasti support Ketika mereka minta support Timing Karena bisnis juga bisa Kadang-kadang Beberapa bisnis yang Meldak juga kata mereka Timingnya itu Timingnya itu Jadi kalo emang ada Demandnya tinggi Ya pasti kita Supply juga Nah itu Nah buat ini Netizen-netizen sampah Ya kan Yang nanya-nanyain roots Jadi marah kan dia Si Tensumnia mau dibawa kemana Arahnya Sebenernya skateboard Enggak Ini musik Enggak Ini orang-orang Entek nih biasanya Orang sampah Soalnya kalo misalnya Ngomongin Bisnis Kadang-kadang Gak bisa kita Pikirkan hal-hal Kayak gitu Yang penting selama itu Masih bisa menghasilkan uang Dan bisa ngasih hal yang positif Ya kenapa enggak Gitu Tentang juga misalnya Kalo duitnya dapet ke gua Emang ya Duitnya akan masuk ke Perusahaan Tensumnia nya Tapi kan Sebagian dari itu Masih bisa gua Kasih ke support Ke acara-acara skateboard Mungkin yang Membutuhkan Ke masjid Ke masjid Iya Itu Sedekah makanya Jangan beli alkohol deh Pokoknya kayak Riko Kalo dia tuh Ada duit dikit tuh Langsung ke alkohol Itu yang harus lu coba Stop Jika juga yang putih Jadi itu menjawab tuh ya Menjawab Netizen yang bang Lo arahnya kemana sih Itu Ya Routes tuh luas Selama itu Positif Sifat Routes Tapi emang sebenernya kalo Gak tau kalo Urben belum punya nyali Keluar dari Routes sih Sebenernya Kayak contoh Kita 2 tahun tadi sebenernya mau nyemplung ke bola Cuma kita bertiga gak ada yang intu kesitu Jadi takutnya Ya Ternyata nak bola habis sih lu bang Bermain bola juga gak Takutnya gitu Walaupun pasarnya kan berdui banget kan Kalo bola Dari 2 tahun yang lalu itu bikin Yang bikin Jakarta Football Club Cuma karena kita dari kita sendiri Kita gak ngerasa Kita bukan pelaku Kita gak nyemplung ke situ Takutnya Ada netizen-netizen lagi Yang berkoan Tapi kalo jatuhnya komunitas itu Request tuh lain cerita sih Tadi lu bilang kan Reat apa Kan cerita sih Cuma kalo kita itu Belum berani sejauh ini Kalo kita yang mulai Kita belum berani Wah kemarin kita coba ngetes skate Bi ya Kita bertiga gak ada yang skate Tapi kita nyobain Di Jakarta Skate of Mind Syukurnya responnya oke Enak skate di Bali juga pake Ya secara Mereka juga ngerasa kayak di support Terus juga Ya Ngerasa dibantu juga lah Maksudnya Bahwasanya si Komunitas yang kita angkat ini Masih ada Gitu Gitu Cuma biasanya yang Sampah-sampah ini nih Netizen yang gak tau apa-apa Ngerasa Apaan sih kalo tiba-tiba gitu Ya kan Sedangkan yang komunitas yang kita angkat Mereka malu seneng kok Gitu kan Makanya dengan talk show ini Kita harus mengedukasi Plain kedepannya apa nih Somnia Thank you Somnia Selain sepatu Kalo menurut gue Gue kan emang Suka sepatu banget nih Kalo dari gue sendiri Ini templatenya Lebih oke Daripada brand-brand lokal yang lain Gue suka sih Karena gue emang suka Yang soulnya emang gang Mereka bisa bikin sesuai Sesuai Apa aja yang gue bikin Cuman kan kadang-kadang Ketika kita bikin Ngekeret sesuatu yang belum ada Sebenernya Itu jadi tantangan Sebenernya buat kita Cuman kan kadang-kadang Kita kan ini bisnis Betul Berarti kita yang kita pikirkan adalah Untuk dijual dong Betul Nah gue harus bikin sesuatu yang sebenernya udah ada Tapi gue belokin dikit Gitu Ya terserah orang mau anggap plagiat atau engga Ya sebenernya Karena emang bentuknya udah seperti itu Ya tinggal gue mainin aja sih Ya gitu-gitu Nah bicara soal plagiat Sebenernya kemarin lu sempet ada perseturuan Udah sebenernya udah Udah clear ya Udah clear Gak apa-apa sih Cuman sekarang gue juga sama si Tirta Jejo Udah biasa-biasa aja Oke oke Tapi saat mereka mengeluarkan video itu Lu gak nanti kaget tuh? Atau gimana? Bukan kaget sih Gue kayak Di situ video itu juga kan gak nyinggol gue Gak segala macem Teng somnya juga gak dibawa-bawa Di video itu ya Gak ada Cuman karena ya itu lagi Video apa sih kok? Ada sih video USS ya? Iya USS Jejo ada Tirta Gue tuh bini yang USS juga punya brand tuh kok Iya Gue gak tau kalo bini kan bini Gak apa-apa gak tau Gak apa-apa ga tau Cik itu Gjo nya Gjo nya punya istri Istri nya punya brand juga Kemarin kita sempet interview Kena Gjo sama dia Cashless Oh itu masih Tamara dong? Iya Bagus juga tuh ramai juga tuh Apa yang bagus Bi? Kukolanya Bahannya bagus juga Terus resihannya bagus Lu kenal? Engga Gak kenal Mantep sih itu ya Bahannya mantep Tamara Tamara, Tamara, ownernya juga baik ya. Baik. Dalam produk knowledge. Trendly kemarin. Oh, gue gak ngobrol sih yang ngomongnya. Gitu. Nah, tapi, dalam lo menuju karir lo yang naik, gue penasaran sih, lo pernah mengalami penolakan? Nah, itu tuh yang sebenarnya netizen juga perlu tahu. Kadang-kadang, bukan cuma netizen sih. Orang-orang terdekat gue, terus temen-temen lama yang tiba-tiba datang lagi. Ini nih yang kadang-kadang gak tahu prosesnya. Yang tahunya, oh, mohan sekarang udah seorang mohan nih. Padahal mereka gak tahu prosesnya. Gimana gue jatuh bangunnya. Gitu-gitu. Kalau temen lama datang lagi ada tuh ya? Iya. Sebenarnya temen lama datang lagi itu sih yang paling serem. Dulu pas lo lagi merintis. Kemana lo? Nah, itu terus kayak gue, susah ataupun senangnya mereka gak tahu. Gimana gue prosesnya ya. Tetep pasti banyak bukanya dong. Gak mungkin gue kayak mulus aja. Secara gue gak punya link. Ya kan? Temen artis gak punya. Terus link ke orang-orang yang punya power di dunia ini gue gak punya. Ya bener-bener jalan sendiri aja. Belajar, gue jalan, ditolak, belajar lagi. Ditolak, belajar. Ya kayak gitu. Banyaklah penolakan-penolakan. Tadi Bang Bian kan juga cerita tuh. Penolakan yang juga urban. Rejection. Disitu jangan tuh ya. Ditolak oleh apa. Jangan ya. Jangan. Gue dulu, gue ceritain aja. Cuman gue gak sebut ya. Jadi, dulu gue waktu awal-awal belum buka ditebet tuh. Salah satu tuh deretan toko ditebet. Kayaknya ditebet. Karena itu juga ditolak. Ya gue taruh disitu. Gue taruh sampel. Samplenya tuh kalo di... Menjadiin banguan. Lama banget. Satu juta. Waktu itu satu juta buat gue udah gede banget dong. Kita yang masih produksi dikit ya kan. Satu juta. Dan gak ada kabar. Lama banget. Terus gue kalo lu gak terima ya. Memang lu suami gak? Langsung. Langsung. Terus juga bisa pulangin barangnya gitu. Ini barangnya gak dipulangin. Terus juga barangnya didiam di mereka gitu. Gak ada. Gak ada kabar. Gak ada kabar. Lebih parahnya kayak gue nanya. Terus kayak gak di respon gitu. Harus ngambil sendiri kan barangnya. Kita juga begitu dulu. Ya alhamdulillah sekarang gue ada toko di tempat. Di sebelah dia mungkin. Nah gitu sih. Itu gak memang sengaja biar dia. Nih biar lu tau nih. Engga sih. Niatnya gak. Aranya gak ke arah situ. Pokoknya gue berkarya. Kebetulan ada momennya kayak gitu ya udah. Ini logo alu gitu. Cuman gue gak mau kayak bal sendam yang gimana-gimana. Cuman ini brand yang dulu lu tolak bro. Kena tuh ya? Iya. Ya walaupun gue bertiga. Misalnya ditebat kan gue sama sayang bila sama kuing bir. Ya tapi kan seenggaknya. Gue punya toko lu bro disini. Gitu. Sama sama lu gitu. Ini yang lu tolak dulu. Gitu gitu sih. Gue lebih suka kayak gitu sih. Maksudnya ketika ada orang yang ngomongin gue di belakang. Ataupun nolak gue. Atau apa namanya. Kayak underestimate si Tengsomni atau Mohan. Ya udah. Gue balesnya pake sesuatu yang mungkin bikin kesel lah dia lah. Maksudnya dengan apa yang gue buat gitu. Sama. Dia juga gitu. Mendingan actionnya aja yang berbicara ya. Kalo Rico kan suka trash talk. Kalo dia. Jadi dia trash talk dulu. Yang actionnya harus gue gitu. Jadi gue capek juga sebenernya. Oke sekarang tadi lu bilang lu. Melintis juga sama Queen Bear. Sama Shining Light. Sekarang. Masuk ke cowok brand lokal. Favorit lu apanya. Selain urbane ya. Urbane masih di kelas Meks negara nomor satu sih. Ya lu bisa. Ya kan gue lagi diundang di urbane. Gue lagi diundang di tempat lain gue bilang. Itu juga. Siapa ya. Serah, serah lu. Kalo buat kita Uncle. Kalo gue sih Uncle harus gue sebut. Uncle sama Opal Research ya. Ya itu kedua. Itu apa aja ya. Gue sebenernya. Gue follow Dendy Darman. Cuman gak di fallback ya. Mungkin dia gak notice gue siapa. Gue anak bocah kemaren mungkin. Cuman gue tetep follow dia. Karena emang gue suka karya dia. Jadi menurut gue ketika gue suka sama karya orang. Gue ngikutin dia tanpa harus dia tau gue. Ya gak masalah sih. Karena gue suka aja. Jadi gak perlu kayak. Bang Dendy Darman fallback dong. Ya gak perlu juga. Maksud gue. Dia keren gitu. Di Bandung. Menurut gue. Uncle Opal Research adalah yang lama-lama. Yang menurut gue keren. Terus juga. Maternal sih. Ya maternal. Oke sih. Menurut gue. Dewasa sih. Terus kalo di Jakartanya. Salah satu yang ngebuat gue pengen bikin clothing dulu. Kazi. Original Kazi. Kazi teman diriku. Iya. Brandi. 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 Kan emang gue temenan. Cuman. Emang gue akuin. Dia keren. Kemenja. Dulu tuh ya. Cino ya. Cino nya. Terus zamannya dulu tuh brand. Kancingnya belum custom. Kalo Kazi tuh udah ada. Original Kazi. Ya. Lu pas disitu tuh dekat. Apa kok. Rap School. Rap School. Rap School. Kita sempat kesana. Terus harga jualnya masih masuk akal. Dengan kualitas yang keren gitu. Dengan kancingnya. Original Kazi. Detailnya. Labelnya. Ya. Kadang-kadang kan banyak brand-brand yang menurut mereka. Keren gitu. Dengan jual harga tinggi. Ini lo baju gue. Ini lo tinggi gue. Ya. Mungkin yang brand-brand yang ada disana ya kan. Ya. Tapi. Kancingnya masih polos. Ya. Belum custom semuanya. Belum sedetail itu. Bahannya bener-bener. Beli bahan. Di Cipadu ataupun supplier. Maksudnya bukan cetak gitu. Ketika lo udah cetak. Bahan ya berarti lo udah keren. Ketika lo masih beli. Ya berarti ya. Masih sama kita. Ya. Ya bedanya. Koneksinya aja sih sama link. Itu sih. Masih sama-sama makan nasi itu ya. Ya. Kalau dari gue sih. Sebenernya gue pengennya. Dari beberapa. Owner brand juga. Pengennya sih kasih edukasi sih. Soalnya daripada takutnya orang-orang yang. Influencer yang salah. Kasih edukasinya. Akhirnya sampenya pesannya salah. Jadi. Sebenernya keren nih. Makanya gue kayak mau diundang ke sini ya. Karena menurut gue ini. Salah satu channel YouTube yang. Bisa ngasih edukasi ke. Pasar sini nih. Pasar si. Perkelotingan lah ya. Jadi maksud gue kayak. Emang. Si netizen dan. Ya mungkin yang. Nonton juga. Perlu edukasi. Gini-gini. Maksud gue di edukasi. Jadi. Sudut pandangnya tuh dikasih sudut yang beda gitu. Ya. Jangan cuman dari. Temen ke temen. Atau. Gimana-gimana. Atau influencer ya. Bener-bener. Maksudnya. Gak ngerti apa-apa. Tapi. Mencoba ngedukasi. Tapi pesannya salah. Akhirnya. Persepsi si. Netizen nya yang gak tau apa-apa. Salah gitu. Jadi. Berbanyak lah channel-channel. Orang-orang yang mau ngasih edukasi ke. Netizen sih. Ya 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 ya.